Oke, jika sebelumnya saya berbagi tips ya mungkin buat teman-teman yang pemula di PS410 Cara mengatasi payload di firmware 755 atau di 702 yang sering KP atau kernel panic Atau masuk payloadnya itu memori penuh ya lama lah intinya lah ya Kemudian untuk solusi alternatifnya kita harus menggunakan cara masuk Menggunakan cara payload gold hand dan ketika mematikannya kita harus masuknya ke rest mode atau mode istirahat Dan mungkin ada teman-teman yang penasaran berapa sih konsumsi dayanya ya ketika mode istirahat dan ketika tidak mode istirahat Jadi disini kalau PS4 nya sedang dimainkan itu dayanya yang bisa digunakan itu ya dikonsumsi Itu sekitar 60-an ya sampai dengan 80-an Jadi tergantung kalau lagi main Kalau ini contohnya disini game bola ya Tuh ya sampai 82 jadi kalau lagi main gini itu naik sekitar 80-an Tapi kalau sekedar waktu di menu-menu awal gitu menu-menu bolanya itu sekitar tadi ya 60-an Ya oke sekarang kita coba masuk ke mode istirahat atau rest mode ya kita coba matikan Masuk ke mode istirahat Ya sudah mulai ya disini sudah mulai turun tapi ini belum masuk mode istirahat ya ini masih hanya keluar dari gamenya saja Jadi kalau udah indikatornya udah kuning ya disini ya kalau sini sudah kuning baru nanti sudah kuning berhenti ya itu tadi kan belum berhenti masih gedip-gedip Ya ini sudah berhenti berarti kalau sudah turun drastis seperti ini 5-6 Ya sudah berhenti jadi konsumsi dayanya sekitar 6 atau 5-7 lah ya jadi tidak ya disini sampai 7 sekitar sekitar segituan Jadi mungkin bedanya kalau misalkan kita matikan total ya tentunya 0 ya tidak ada daya yang masuk beda dengan mode istirahat ya ada 7 watt daya yang digunakan Jadi oke sekian saja info singkat dari saya buat teman-teman yang mungkin penasaran berapa pemakaian daya PS4 slim ya disini saya menggunakan PS4 slim ketika mode istirahat Oke semoga info ini bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang masih terus menonton video PS arena dan sampai jumpa di video PS arena selanjutnya